Warga Jalan Pramuka Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan, Ponorogo, Kamis pagi digagarkan dengan tewasnya Tengku Rori, 43 tahun, warga Kabupaten Malang, di sebuah kamar kos Jalan Pramuka, Ponorogo. Saat ditemukan, korban yang merupakan pegawai operasional Bank BTPN Ponorogo ini sudah terbujur kaku dengan kondisi terlentang dan mulut mengeluarkan cairan. Korban diketahui pertama kali oleh rekannya, Retna Cahyanti, yang curiga karena korban tak kunjung masuk kantor hingga jam 8 pagi. Apalagi istri korban juga sempat meminta tolong saksi untuk mengecek kondisi korban di dalam kamar kos, karena sejak Rabu sore tidak bisa dihubungi. Polisi menduga korban tewas akibat penyakit hipertensi dan tewas sejak hari Rabu malam kemarin. Jadi jam 8 saya nyampe kantor, itu biasanya makhluk itu udah di kantor. Nah ini tadi kok nggak ada, sepeda matanya nggak ada, akhirnya saya karena kan disuruh istrinya ke sini ya, sama temennya itu dilihat di sini. Oh gitu? Ini udah seperti yang sekarang ini, udah. Kalau sudah nggak masuk kerja berapa langsung? Nggak, kemarin sore masih masuk. Masih masuk, masih jandai-jandai biasa. Masih jandai-jandai biasa, apa-apa gitu. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jenazah korban langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk Divisum. Heru Kuswanto, CTV.